Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Bersama saya lagi Nazair bin Abdullah Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua Bagaimana salah satu cara kita membuat sejenis gaya bonsai Yang bersaiz mini yang dipanggil sebagai gaya penjing Beda teman-teman, sekalian anda ingin mengetahui Bagaimana cara kita membuat bonsai dengan gaya penjing Dengan saiz mini atau kecil, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini Ingat jangan sikit, nanti anda terlepas apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan Apabila kita ingin membuat bonsai bergaya penjing dan bersaiz mini Beda teman-teman, jom kita teruskan Baiklah teman-teman semua, antara bahan-bahan yang kita perlukan Apabila kita ingin membuat bonsai dengan gaya penjing Dan bersaiz kecil atau mini adalah yang pertama, kita memerlukan pasu ya Ini kita menggunakan pasu ceramik ya, bersaiz kecil juga Yang kedua, kita memerlukan media tanam ya teman Setiap anda menggunakan media tanam yang subur ya Yang ketiga, kita memerlukan Ini batu batal teman Ini adalah batu batal nanti ya Untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita membuat penjing kita Yang keempat, kita memerlukan benih bonsai teman Ini adalah benih bonsai Di sini saya menggunakan anak benih daripada pokok jeliti ataupun pokok anti puteri Dan kita juga memerlukan gunting ya teman Dan juga kita di sini nanti akan memerlukan dawai nanti Dan kita memerlukan air Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada proses yang seterusnya Baiklah teman-teman semua, sekarang kita teruskan langkah-langkah Untuk kita membuat bonsai dengan gaya penjing dan bersaiz mini ataupun kecil Baiklah teman-teman, yang pertama sekali kita lakukan ialah Kita sediakan pasu ya untuk kita meletakkan bahan penjing kita Pastikan di lubang ini teman-teman Kita letakkan parkir jamuk ya Ini adalah petulian untuk mengelakkan bahan media tanam Maksudnya kita keluar Oke, kita buat macam ini Nampak? Oke Lepas itu kita letakkan media tanam kita ke dalam pasu ini Letakkan ya Ingat ya teman-teman Pastikan anda menggunakan media tanam yang subur ya Oke, untuk pengetahuan teman-teman Di sini saya menggunakan sepihan batu bata Campur dengan tanah subur, campur dengan kompos Campur dengan gokopit dan juga campur dengan pasir kasar ya teman-teman Sebagai media tanam untuk saya menanam bonsai Yang kita akan lakukan dengan bentuk penjing ini nanti Sekarang kita ke langkah seterusnya teman-teman Kita sediakan dulu ya Batu bata tadi Batu bata tadi ya Yang kita akan jadikan sebagai bahan penjing kita Teman-teman Kita akan pilih teman-teman Manakah batu bata yang sesuai nanti ya Untuk kita jadikan sebagai Untuk ditempat penjing kepada teman-teman Di sini ada menyediakan beberapa ketu batu ya Kita akan pilih macam batu yang Mana yang sesuai ya Kita akan gunakan nanti Teman-teman Sekarang kita Sekarang kita Letakkan betu bata ini ya teman-teman Kita letakkan betu bata ini dulu dalam Pasu ini tadi Dekat media tanam ya Kita letakkan macam mana keadaan pasu ini nanti ya Batu ini ok Ok mula-mula Kita ambil satu macam ni Kita ambil yang ni Ok kita letak ke sini Ok macam tu ya Ini adalah Baik salah satu Teman-teman Ok setelah bahan penjing kita nanti Ok setelah bahan penjing kita lakukan sentuh ya Ok setelah bahan penjing kita lakukan sentuh ya Dekat sini Ini terpulang kepada kita Macam mana kita nak buat Untuk buat penjing Kita tengok ini Sekarang kita perlu lakukan Bila sudah macam ini Apa yang kita perlu lakukan sekarang Kita akan mengambil Daripada pokok geliti Atau pokok antipateri Kita akan masukkan ke dalam Kita akan masuk ke dalam Kita kena buat turun sikit Kita bentukkan dulu Kita lilit dengan dawai dulu Pastikan anda menggunakan Dawai aluminium Dawai khas untuk melilit Bahan bonsai Ok, bismillah Itu ya Itu dia Mesti kerana dengan melilit terlalu ketat Ini boleh menyebabkan Bermuda kita mati Oke, ini begini ya Oke, ini begini ya Baiklah teman-teman Sekarang kita pruning Sekarang ya Oke, kita anggap pruning Untuk dulu Ini sikit dulu ya Oke Baiklah teman-teman Sekarang kita ke langkah hasilnya Iaitu Kita akan meletakkan Bahan bonsai kita ini ya Ke dalam Masuk tadi Kita letakkan batu tadi ya Kita akan masuk ke dalam ini Oke Kita sekarang bismillah Oke, baiklah teman-teman Sekarang kita Kita akan Masukkan bahan bonsai kita ini Ke dalam Pasu yang kita telah Letakkan Batu batang ini ya teman-teman Oke Untuk Pemindahan Bahan bonsai kita Daripada pasu Sementara ini Ke dalam Bekas yang baru Ini teman-teman Untuk kita jadikan majin Pastikan Anda mengekalkan Media tanam yang lama Dekat Pangkal Pokok itu Atau dekat akar Teman-teman Bahan bonsai kita juga teman-teman Pastikan dia Kita buat sekali ya Kita ambil sekali dengan Media tanam Ini adalah Pertujuan untuk Mengelakkan stres Kepada Bahan bonsai kita Kita pindahkan Contohnya teman-teman Kita letakkan Bersama dengan Media tanam kita dalam Dengan Media tanam yang lama ya Oke Kita masuk ke dalam ini ya Kita turun ke mana Keraan dia Posisi dia Oke Kita letakkan tentu ya Oke Kita tekan-tekan sikit Oke Kita letakkan tentu ya Kemudian Kita tambahkan Media tanam yang baru Ini tadi ya Ini teman-teman Kita tambahkan lagi ya Tambahkan tentu ya Oke Kita siram sikit ya Kita siram sikit ya Kita siram sikit Dengan gunakan air Oke Kita siram sikit Kita siram sikit Sikit Seperti itu Oke Agak Macam ya Kan jantung Oke teman-teman Kemudian Sebagai perhiasan Sebagai perhiasan sebelah atas ya Kita boleh letakkan Seperhan batu-batu yang macam ni ya Agak halus sedikit Oke Kita letakkan Seperhan batu-batu yang Agak halus sikit Sebelah atas ni ya Oke 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 Kita siram lagi ya Sekitu Oke Baiklah teman-teman Ini adalah hasil Daripada Bonsai Dengan biaya penjing Beses mini Ataupun meme ya Yang kita akan Kita buat pada perkongsian saya pada kali ni Dimana kita membuat Bonsai Beses mini Dengan gaya penjing Dengan menggunakan Anak Pokok JdT Ataupun Pokok Anti-peteri Dimana teman-teman Bila kita siap masa ni Kita boleh letakkan Bonsai penjing kita ni ya Di atas Meja Dekat ruang tamu Ataupun Di dalam pejabat Ataupun Di mana Di tempat yang sesuai Kita nak letakkan ya Baiklah teman-teman Ini adalah Sejenis Bonsai Beses mini Dengan gaya penjing ya Yang kita Hasilkan Di dalam perkongsian Pada kali ni Baiklah teman-teman Ingat ya Apa-apakah langkah Yang telah saya lakukan sebentar tadi Iaitu bagaimana Cara kita Membuat Bonsai Beses mini Dengan gaya penjing Inilah teman-teman Hasil dia ya Bonsai Daripada Pokok JdT Atau pokok Anti-meteri Dengan gaya Ataupun style Penjing Beses mini Dan ianya Sangat sesuai Kita letakkan Di dalam pejabat kita Ataupun ofis kita teman-teman Ataupun di ruang tamu kita Nanti pokok ni Akan punya Akan cantik lagi Berbunga Berbunga putih Berbunga harum Berbunga harum Ini adalah pokok Anti-meteri Ataupun pokok JdT Baiklah teman-teman Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian saya pada kali ini Yaitu bagaimana Cara kita Membuat Bonsai Beses mini Dengan sejenis gaya Yang itu Yang dipanggil nama Gaya penjing Ini adalah gaya penjing Beses mini Baiklah teman-teman Saya harap Anda mendapat Sedikit manfaat Ataupun info Atau pengetahuan Bagaimana Terutamanya Kepada anda yang pemula Dengan alam pembozaian Baiklah teman-teman Sekiranya anda Ada persoalan Ataupun cedangan Sila tulis di dalam komen InsyaAllah Saya akan cuba menjawab Persoalan anda Dan Bagi anda yang belum subscribe Pastikan anda subscribe Kerana subscribe Itu sangat mudah Sama-sama kita berkongsikan Emoli yang memfaat InsyaAllah Kita juga akan Mendapat manfaatnya Baiklah teman-teman Kepada anda yang sudah subscribe Saya ucapkan Berbanyak-banyak Terima kasih kepada anda Kerana sokongan anda Telah begitu banyak Beri semangat kepada saya Untuk terbukongsi Di dalam channel ini Dan Saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada anda Kerana sudi Mengikuti perkongsian saya ini Dari mula Hingga selesai Baiklah teman-teman Selesai cukup Sampai setakat ini dulu Perkongsian daripada saya Untuk kali ini Yaitu Bagaimana cara kita Tak pun salah satu cara Kita membuat Bonsai bersesmi ini Dengan gaya penjing Baiklah teman-teman Seperti biasa ya Sebelum siap mengakhiri Perkongsian saya pada kali ini Marilah kita sama-sama Berserahat kepada Kasi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa alihi wa sallim Mudah-mudahan Kita mendapat syafahnya InsyaAllah Baiklah teman-teman Sampai setakat ini dulu Saya Untuk kali ini Salam satu ubi Salam bonsai Salam satu malasya Bye-bye Sub indo by broth3rmax